Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Nikmat merdeka diberikan hanya kepada manusia Yang dengan nikmat merdeka manusia bisa memilih Mau taat atau tidak Tidak ada paksaan Tapi Allah menyebutkan sesungguhnya sudah jelas Sudah jelas Mana jalan kemaksiatan Mana jalan ketahatan Barang siapa yang memilih untuk dekat taat kepada Allah SWT Maka dia akan mendapatkan nikmat yang ketiga Nikmat yang ketiga Nikmat hidayah Nikmat hidayah diberikan kepada orang-orang yang senantiasa Mengupayakan dia untuk sampai kepada ridha Allah SWT Diberikan kepada orang-orang yang dengan tulus Menginginkan kebaikan untuk datang kepada dirinya Maka nikmat hidayah ini Akan menjadikan nikmat hidup mereka Untuk senantiasa akhirnya dia korbankan Nikmat hidup dikorbankan Nikmat merdeka dia korbankan Untuk mempertahankan nikmat hidayah Meskipun hujan Meskipun bertahan berjam-jam Tapi tetap membuat kita stand by yang ada di masjid ini Dari siang tadi mungkin Mungkin ada yang dari pagi Mungkin ada yang dari kemarin datang kesini Berupaya untuk datengin kajian-kajian yang keren dari masjid Trans Bandung ini Tapi semua pengorbanan ini Dilakukan dengan kesadarannya Bahwa saya ingin memilih kesini Nah ini yang luar biasa Kenapa saya ingin memilih ke masjid? Karena ada nikmat hidayah Padahal kan antum bisa main dota Ada yang bisa main point blank Ada yang bisa war mobile legend Atau ada yang ketika ditelepon pacarnya Oh jadi kamu lebih milih kajian daripada aku Oke Kalau Allah lebih penting bagi kamu Aku putus Oh baik itu malus Gila dibandingin sama Allah kan Masya Allah Maka kita memiliki nikmat hidayah Dan kita bersyukur kepada Allah Kita mampu bertahan di masjid ini Dalam jangka waktu yang lama Dan bahkan mengikuti kajian-kajian Sampai dengan detik ini Alhamdulillah Tema kita pada malam hari ini Temanya adalah Aku mau kamu Tapi kamunya siapa? Subhanallah Ini ngomong-ngomong sudah siap nikah belum? Belum Ada yang belum siap nikah ya Alasan belum siap nikah kenapa? Masih pacaran Belum ada calonnya Yang penting siap aja dulu brother Bikin undangan Gak ada namanya dulu Gitu aja Datang ke gedung Sewa gedung pokoknya mah Nanti lihat aja siapa yang datang Gitu aja brother Subhanallah ya Alhamdulillah akhwat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum saya menghantarkan Karena ini lagi booming-boomingnya Tentang Hari berkasih sayang katanya Tapi ternyata Hari berkasih sayang ini Justru mendatangkan data yang luar biasa Datanya luar biasa Ada yang pernah saya sampaikan di kajian Saya sampaikan kembali disini Gak apa-apa ya Saya coret-coretan Maaf ya Emang tulisannya rada jelek dikit Tapi mudah-mudahan kelihatan Data Dari Komnas perempuan Komnas perempuan Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2016 Ada 259.150 kasus Kekerasan terhadap wanita Kekerasan KDRT KDRT Ini habis pulpennya Eh pulpen Speedol Ada Kasus Kasus KDRT 259.150 kasus 57%-nya Ini kekerasan Sorry Kekerasan terhadap wanita Kekerasan terhadap wanita Wanita 57%-nya 57%-nya KDRT Masih pacaran Masih pacaran Udah main pukul-pukulan Pernah liat di Instagram Yang putus Kemudian laki-lakinya Ngambil bata Itu konyol banget Tau gak Ada lagi data dari KPAI Komnas Perlindungan Anak Indonesia Data tahun 2012 Dari 4.276 Siswi SMP SMA Itu ditemukan data yang luar biasa Salah satunya Datanya adalah Dari 4.276 Siswi 67%-nya Sudah tidak perawan Dari BKKBN Itu keluar data 90% Sudah pernah menyaksikan Film porno Sudah nonton Blue Film Dari Komnas Perempuan Tahun 2016 Ini keluar data lagi 2,3 Sampai 2,4 Juta Wanita Aborsi Setiap tahun Yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga Laki-laki atau perempuan Perempuan Ada korban kekerasan dalam rumah tangga Laki-laki Gitu Laki-laki dipukul Tidak Oh Ngalapor gitu Ada di Cina ya Laki-lakinya selingkuh Kemudian ketika selingkuh Laki-lakinya masuk ke kamar Ke rumah Ketika di rumah Disambut sama istrinya Begitu tidur Ditalian Kui istrinya Begitu ditalian Pagi-paginya Kelaminnya sudah putus Sok Etala laki Ngerita Mata kurang munsarnya Maka calana jeans Subhanallah Yang selalu jadi korban Wanita Kekerasan dalam rumah tangga Yang jadi korban Wanita Kekerasan dalam pacaran Yang jadi korban Wanita 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 Selalu wanita yang jadi korban Kenapa selalu wanita yang dihinakan Brother Seandainya ingin menghancurkan Peradaban satu bangsa Maka hinakan wanitanya Tapi seandainya ingin memuliakan Suatu bangsa Maka muliakan wanitanya Satu orang wanita Berharga untuk kita semua Brother and sister Betapa besarnya Kemuliaan seorang wanita Seorang wanita Yang pertama kali Menginjak negeri Mekah Mekah adalah Wanita ya Makhluk pertama yang menginjak Mekah itu Seorang wanita Yang pertama kali menerima Da'wah Rasulullah Muhammad Seorang wanita Yang syahid Di Medan Juwak Dalam dakwah Rasulullah Seorang wanita Seandainya wanita itu sadar Betapa Islam sudah memuliakannya Tapi kenapa sih Kita masih milih pacaran Sis Kenapa Tete masih Mereka ingin pacaran Ketika dikasih coklat Langsung So sweet Ketika ada yang Ngasih kado Boneka beruang Yang segede lemari Itu brother Subhanallah Ketika dikasih Sayang Akang pacar aku Romantis banget Dia kalau aku makan Aku disuapin Sama dia Bahkan kalau ada Sangu Disini Itu sama dia Diambil Romantis deh Pokoknya Setiap momen Berbagi spageti Bareng Ah sayang Set Disun keningnya Jiji Tau gak Lihatnya Apalagi bagi seorang Yang jomblo Melihat itu Kebayang gak Brother Antung jadi pelayan Sebuah cafe Terus ada yang pacaran Kan gitu Ngambil menu Mau pesen apa Langsung si pacarnya Dua antung Sayang mau pesen apa Gimana kamu aja Ih yang bener dong Ih kalau mau So sweet Ih apa itu Sok si pelayannya Jomblo ya Rekuman kira-kira Pae Si gana gitu Ya Ada And sister feel Data dari Komnas perempuan Ini wanita Yang jadi korban Ini selalu begini Bahkan dari salah satu Perusahaan Alat kontrasepsi Inisial D D U R Eh jadi lain inisial Atau ya Dan dua huruf Di belakangnya Ya gitu lah Dur Inilah tau lah Meren ya Gak tau ya Terjadi peningkatan 25% Alat kontrasepsi Brother Soba Kernaon kira-kira Ker Ospek Melibalon Enggak Ini Subhanallah Afwan Ini data luar biasa Penjualan Alat kontrasepsi Itu naik 25% 25% Bahkan tempat hiburan Hotel Semua penjualannya naik Range tanggal Dari tanggal 12 Sampai tanggal 18 Februari Kemudian kita bilang Itu hari berkasih sayang Apakah selalu cinta Diidentikan dengan yang namanya Seks Enggak Cinta itu berbicara tentang Kejujuran Cinta berbicara tentang Ketulusan Cinta berbicara tentang Tanggung jawab Maka selama kita berpacaran Enggak ada yang bisa Bertanggung jawab Siapa yang selalu jadi korban Wanita Aborsi Wanita yang jadi korbannya Betapa banyak Wanita stres Akhirnya Ketika dia hamil SPN Seks peranikah Kemudian dia hamil Di luar nikah Kemudian dia lari Ke orang tuanya Bingung mengomong apa Karena dia sudah Berbadan dua Pacarnya Kabur Teteh Belum dibuka Data ini Betapa banyak Wanita yang Dibunuh oleh pacarnya Betapa banyak Wanita yang Cacat oleh pacarnya Coba Sekarang kita Berbicara Aku Mau kamu Yang part satu kan Udah ya Aku Mau Kamu Satu Akunya siapa Akunya siapa Aku Flashback dulu Kalau ada yang belum Aku Mau Kamu Aku Manusia Kamu Manusia Aku Diciptakan oleh Allah Kamu Diciptakan oleh Allah Kita punya satu Tujuannya Yaitu Beribadah Kepada Allah Subhanahu Atala Quran Surat Azariyat Ayat 56 Konsep Ibadah Tunduk Dan patuh Kepada Allah Subhanahu Atala Ya tulisannya Pacaran Pacaran Ih Kota Nanti Semua 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 Dilihatin Semua yang Baik Baik Semua yang Baik Diperlihatkan Sama pacarnya Romantisnya Dia Perhatiannya Dia Pedulinya Dia Padahal Dia tidak pernah Sesayang itu Kepadamu Uhti Seandainya Engkau Masih Berpacaran Aku Mohonkan Untuk Kau Tinggalkan Dia Pikirkan Aku Yang Serius Untuk Mendapatkan Eh Bukan Aku Saja Maksudnya Ini Semuanya Kenapa Teh Masya Allah Seandainya Wanita Itu Begitu Mulia Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memang Begitu Adanya Lantas Kami Ingin Berusaha Untuk Memuliakan Dengan Cara Terbaik Untuk Mendapatkan Mungkin Kami Bukan Pria Yang Terbaik Dengan Berparas Tampan Seperti Artis Korea Yang Kau Idamkan Tapi Setidaknya Kami Memiliki Iman Yang Dengan Iman Itu Kami Akan Membawa Hubungan Kita Untuk Sampai Kepada Jannah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Tahu Kami Bebekal Iman Untuk Datang Ke Rumah Ya Pasti Dengan Mahar Yang Kami Bawa Pun Tapi Itu Tidak Seberapa Yang Kuharapkan Justru Adalah Ikatan Suci Bersamamu Untuk Menjalankan Rumah Tangga Kita Nanti Untuk Sampai Kepada Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Uhti Sandainya Engkau Sadari Betapa Mulianya Engkau Betapa Allah Sudah Memuliakan Aku Yang Akan Menjadi Suamimu Akan Berusaha Menjaga Auratmu Dengan Sebaik Baiknya Aku Akan Menjaga Keindahanmu Dengan Sebaik Baiknya Bahkan Aku Akan Memperindahmu Dengan Akhlak Aku Akan Memperindahmu Dengan Ilmu Agama Kita Akan Bersama Sama Belajar Agama Kita Akan Bersama Sama Bangun Di Sepertiga Malam Ketika Aku Menghadapmu Aku Rendut Tanganmu Kemudian Aku Sun Tanganmu Dan Aku Katakan Kepadamu Betapa Aku Beruntung Memilikimu Seorang Wanita Yang Soleh Cantikmu Adalah Ahlak Cantikmu Adalah Iman Jamilah Kata Jamil Cantik Kalau Bersandang Jam Jam Itu kan Salah satu Kriteria Kita Mendapatkan Seorang Wanita Atau Pasangan Itu adalah Wajah Malihah Kecantikannya Kalau Bersanding Kepada Laki-laki Jadi Jamil Maka Ada yang Namanya Artis Saiful Jamil Kalau Bersanding Kepada Wanita Ditambahkan Jamilah Ada Artis Wulan Jamilah Ada Ada Wulan Jamilah Benar Ada Mulan Mulan Bukan Mulan Kalau Mulan Itu Mungkin Mantan Antum Mulan Jamilah Laki-laki Saiful Jamil Tapi Kita Tidak Akan Bahas Mereka Ya Gak Penting Juga Uhti Betapa Mulian Engkau Dihadapan Allah Subhanahu Wa Maka Maka Ketika Engkau Sadari Tidak Terasa Sudah Waktu Isah Kita Akan Sambut Solat Isah Berjamaah Nanti Ada Turunannya Dari Sisi Memperbaiki Nilai-nilai Ibadah Untuk Mendantangkan Jodoh Yang Terbaik Ada Ayat-ayat Yang Perlu Kita Turunkan Dan Memperkuat Nilai Ibadah Dengan Apa Caranya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Nyatet Kalau Bisa Mohon Maaf Mungkin Part-part Keduanya Rada Serius Dikit Supaya Kita Bisa Jadi Bekel Buat Nanti Kita Menghadapi Hari-hari Sendirinya Kita Insyaallah Mungkin Itu dulu Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siap Aku Mau Kamu Part 2 Insyaallah Kita Akan Bahas Lebih Dalam Menjemput Jodoh Dalam Taat Ini Menjemput Jodoh Dalam Taat Karena Jodoh Itu Kan Cerminan Kesolehan Kita Kalau Yang Sudah Menikah Tinggal Memperbaiki Kerangka Ini Aja Tinggal Memperbaiki Kerangka Ini Membuat Tujuan Yang Sesuai Dengan Yang Disini Kita Memulai Dari Step-stepan Yang Ini Tapi Kalau Yang Belum Menikah Maka Menjaga Kesendirian Membalut Diri Kita Kesendirian Dalam Ketaatan Kepada Allah Kadang Banyak Pemuda Yang Kajian Kajian Yang Ini Kita Sering Sampaikan Tapi Kadang Kajian Kita Justru Jadi Eforia Saja Kita Rame Kajian Semangat Alhamdulillah Segitu Juga Cuman Ada Keinginan Perubahan Dalam Diri Kita Untuk Lebih Baik Lagi Semakin Akhirnya Semakin Dekat Pada Allah Subhanahu Wata Semakin Mampu Kita Meninggalkan Kemaksiatan Semakin Nggak Mau Kita Untuk Meninggalkan Selamat Apalagi Apalagi Pacaran Kayaknya Nggak Kepikiran Jadi Ketika Hari Ini Justru Ketika Baratnya Orang Putus Masal Tapi Musuh Islam Nggak Suka Itu Jadi Akhirnya Gimana Cara Pendekatannya Supaya Pemuda Itu Justru Rusak Lagi Rusak Laginya Gimana Sederhana Ngerusak Laki-laki Brother Perindah Wanitanya Suruh Buka Auratnya Laki-laki Pasti Akan Mendatangi Dengan Berbagai Cara Kalau Laki-laki Semakin Kaya Semakin Nakal Ya Semakin Kaya Semakin Nakal Biasanya Kalau Wanita Semakin Nakal Semakin Kaya Tapi Buat Apa Kekayaan Seorang Wanita Malah Dia Justru Ketika Itu Mengumbar Auratnya Membuka Auratnya Sayang Jangan Mau Dibayar Untuk Menjadi Bodoh Tidak Dan Jangan Mau Membayar Untuk Kebodohan Gitu Tidak Kalau Ke Masjid Gratis 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 Ke Masjidnya Dapat Pahala Dimudahkan Bahkan Rezekinya Setiap Langkah Mengugurkan Dosa Setiap Langkah Mengangkat Derajat Kita Apalagi Perjalanan Yang Paling Enak Coba Selain Ke Masjid Bahagia Enggak Kira-kira Ke Masjid Alhamdulillah Bahagia Enggak Tapi Lapar Tetap Kumah Ini Antum Kalau Ada Yang Dari Siang Perjalanannya Jauh Nanti Setelah Saya Acara Insya Allah Kita Makan Bersama Di Tukang Nasi Goreng Traktir Insya Allah Tapi Enggak 100 Orang Juga Yang Yang Paling Jauh Yuk Kita Ngobrol Ahwat Pulang Dari Kajian Yang Paling Jauh Tadi Brother Karena tadi Pembahasan yang Awalnya Kita Mampu Melindungi Ahwat Siapa lagi Yang akan Menjaga Ahwat Kita Kalau Bukan Kita Semua Siap Menjaga Ahwat Sedikitan Gini Laki-laki Siap Menjaga Ahwat Siapa Yang akan Menjaga Mereka Kita Siapa Yang akan Menjaga Mereka Siap Menjaga Mereka Oke Mereka Ini Wanita-wanita Yang Terbaik Yang akan Melahirkan Anak Didik Terbaik Lahir Dan Menjadi Jodoh Kita Sekalipun Tidak Apa-apa Tapi Setidaknya Kita Menjaga Jodoh Orang Lain Dulu Yah Jadi Jagalah Jodoh Orang Lain Ahwat Yang rumahnya Jauh Nanti Tolong Kalau Yang pulang Keluar Silenyi Ikhwan Kalau ada Lihat Ahwat Keluar Dari TSB Ikuti Ya Sampai Mereka Aman Pulangnya Tapi No Modus Ingat Oh Iyuh Jangan Tamanan Gotong Nanti Ahwat Tolong Kita Terbuka Untuk Siapa Yang Mampu Siapa Yang Butuh Pertolongan Untuk Bisa Dihantarkan Maka Akan Dihantarkan Kalau Ahwat Yang Naik Kendaraan Umum Arahnya Jauh Insyaallah Bang Boni Dan Tim Insyaallah Akan Siapkan Mobil Untuk Kemudian Mengantar Ahwat Pulang Kalau Tidak Mobil Kalau Banyak Truk Mungkin Api Disiapkan Insyaallah Tolong Diobrolin Yang Paling Jauh Siapa Nanti Di Data Sama Panitia Nanti Kita Akan Berangkatkan Maka Mobile Mobil Mobile Legend Mobil Joms Jombi Jomblo Jom Gini Jadinya Jom Jadi Kalau Kita Sudah Pengen Menikah Satu Bener Pastikan Kita Kesendirian Ini Karena Ingin Cintanya Allah Ingat Karena Ingin Cintanya Allah Gak Pengen Cintai Palsu Dari Laki Laki Gak Pengen Digombalin Gombalin Setiap Waktu Diteleponin Kemudian Diajak Membak Sama Kita Mau Gak Jadi Pacar Aku Enggak Dan Enggak Pengen Digombalin Lewat DM DM Barijentara Pernah Tarufan Jangan Uhti Uhti Belum Tentu Ketika Ada Seorang Ihwan Ngedm Atau Whatsapp Nge SMS Jam Tiga Subuh Ngajakin Tahajud Belum Tentu Laki Laki Itu Tahajud Pastikan Karena Biasanya Marina Emang Sansare Karena Memang Belum Tidur Main Dota Biasanya Dari Game Net Terus pulang Terus Akhirnya Iseng Berhadiah Nih Nye Nye Whatsapp Seorang Uhti Balas Nantinya Ke si Uhti Assalamualaikum Uhti Mohon maaf Mudah-mudahan Engkau terbangun Tentu Tahajud Apakah Aku harus Mengganti Nama Aku menjadi Amin Agar Ada Setiap Dalam Doamu Semoga Ya Allah Engkau datangkan Jodohku Amin Tak ganti Karena jadi Amin Ayah Dalam doa Seorang wanita Maka Uhti Lihat Engkau memang Seperti kursi Makin lama Makin antik Kau Beda Kau itu Seorang wanita Solehah Yang makin lama Semakin cantik Gilehnya Nggak gombal Gitu Jijik Nggak sih Masih usum Gitu Kau Kau Yang pacaran Romantis Yang ngenikah Nggak romantis Kenapa Karena lupa Satu Kecintanya Karena Allah Akan mendatangkan Sifat-sifat Yang baik Pada diri kita Yang kemudian Kita akan Memperlakukannya Kepada istri kita Nanti Tapi karena Sekarang istrinya Belum ada Belum hadir Ataupun Belum dilahirkan Jauh Jodohnya Cang lahirkan Emang Sedih Maka yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Nilai-nilai Ibadah kita Menjadi berkualitas Satu Ibadah itu Tadi Ibadah Menghambal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuan kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tiga pilar Ubudiah Tiga pilar Dalam ibadah Yang pertama Ibadah itu Pilar ibadah Pilar ibadah Yang pertama Ini kok ada yang Nanya lewat Whatsapp ya Jangan ya Tiga pilar Ibadah Dalam kehidupan kita Yang pertama Hub Atau Mahabah Cinta Tiga pilar Tiga pilar Ubudiah Hub atau Mahabah Yang kedua Khauf Atau Takut Yang ketiga Roja R-A-J-A Roja Berharap Hanya kepada Allah Tiga pilar Ibadah Kita tanam Dalam diri kita Khauf Mahabah Khauf Cinta Khauf Takut Roja Harap Kepada Allah Cintanya Hanya kepada Allah Harapnya Hanya kepada Allah Takutnya Hanya kepada Allah Kalau seseorang Yang sudah tertanamkan Nilai-nilai Ubudiah Dalam diri kita Pilar-pilar ini Dalam diri kita Mau pacaran Kita takut Bukan takut Tidak lakunya Bukan takut Ditolaknya Tapi kita takut Karena Allah Tidak mau Mengecewakan Allah Seseorang Yang sudah Cinta kepada Allah Dia akan Berkorban Dan berjuang Dengan segenap Hatinya Untuk Mampu Agar dia pun Bisa dicintai Oleh Allah Lihat orang Yang sedang Kasmaran Cinta Dia akan Berusaha Membuktikan Cintanya Kepada pasangannya Dan hari ini Salah Pembuktian Cinta Kadang Kalau dari Wanita Kepada Laki-laki Dia memberikan Semua yang ada Dalam tubuhnya Kepada Laki-laki Tersebut Bagian Laki-laki Nanti Membahagiakan Wanita Ngajak Dia belanja Beliin Perhiasan Ngajak Dia jalan-jalan Kayaknya Cukup Segitu Diganti Dengan Bentuk Cinta Dari Seorang Wanita Kepada Laki-laki Yaitu Akhirnya Memberikan Tubuhnya Kalau dia Belum Sanggup Untuk Menikahinya Jangan Untung Kemudian Kita Memulai Kasian Wanita Memang Wanita Ini Gampang Terayu Kadang Ada wanita Ada laki-laki Yang Mampu Berkata-kata Dengan Romantis Akhirnya Nanti Kita Suka Wanita Itu Seneng Dia Perhatian Cucu Benget Imut Kalau Udah Lihat Tampang Imut Baik Udah Gitu Soleh Dan Mulai Itu Nambah Apalagi Ketika Dia Ngedm Assalamualaikum Uhti Iya Ampun Ngedm Aku Lila Wah Jejeret Baru Kemudian Dia bales Waalaikum Salam So cool Afwan Ada apa Ya Nggak dibalas Sama Si cowok Lama Nggak dibalas Arisi Uhtina Berharap Maka Kemudian Si Uhtina Lagi Dimana Eh Maaf Salah Kirim Apa Lain Trik Trik Itu Kalau Uhti Sudah Berharap Berusaha Akhirnya Boleh Nggak Si Kang Memulai Cinta Duluan Mengatakan Menyatakan Duluan Dari Seorang Wanita Boleh Boleh Tapi Pakai Perantara Ingat Khadijah Raudiallahu Kan begitu Ih Cowoknya Cucok nih Rasulullah Muhammad Kan dulu Kerja Di PT Khadijah PT Khadijah Ya Kemudian Dilihat Trajin Jujur Tanya Tanya Dulu Eh Kenal Sama Muhammad Nggak Oh Iya Cowok itu Iya Lucu Iya Lucu Salamin Kan Gitu Coba Coba Cek Dia Suka Nggak Sama Saya Gitu Padahal Perbedaan Usia 25 Dan 40 Tahun Tapi Lihat Ketika Disampaikan Oh Iya Kata Nabi Muhammad Iya Suka Juga Iya Alhamdulillah Kemudian Akhirnya Jadian Gitu Kalau Ihwan Akhwat Mau memulai Silahkan Pakai Perantara Nggak apa-apa Pakai Perantara Nanti Juga Ada Kalau Ihwan Untuk Bisa Mendekatnya Ada Step-stepnya Untuk Mendekatnya Gimana Cara Mendekati Seorang Akhwat Dengan Cara Yang Terbaik Bukan Mendatangi Langsung Atau Ngedemi Langsung Ya Coba Dekati Temannya Dulu Pakai Perantara Dulu Brother Dan Temannya Pastikan Temannya Yang Beriman Juga Harus Lewat Teman Yang Beriman Juga Yang Ngerti Dan Pastikan Temannya Sudah Menikah Laki-laki Mendatangi Seorang Wanita Bersama Temannya Pastikan Laki-laki Yang Ditemani Itu Temannya Sudah Menikah Kalau Temannya Belum Menikah Kita Datang Ke rumah Ahwat Ta'ruk Kemudian Dikatakan Wanita Itu Sesungguhnya Aku Mencintai Sahabat Coba Sakitnya Dimana Itu Brother Coba Pengen Ngacak-ngacak Enggak Pernikah Jadi Gitu Kita Yang Salah Harusnya Kita Tahu Jangan Bawa Yang Sudah Menikah Bawa Bawa Jangan Bawa Yang Belum Menikah Bawa Yang Sudah Menikah Kalau Bawa Yang Sudah Menikah Kan Sama Kang Boni Insya Allah Kecuali Si Wanitanya Berpikiran Lucu Oh Gaya Itu Bahaya Gitu Ya Kayak Kisah Seorang Wanita Yang Dibawa Gitu Ya Untuk Ta'rufan Yang Tehrini Tehrini Sama Kang Boni Tehrini Bawa Wanitanya Kang Boni Bawa Cowok Temen Yang Temen Kampus Papap Bawa Temen Papap Yang Di Kampus Yang Tehrini Bawa Jamaah Tehrini Dibukalah Tirai Di rumah Itu kan Di rumah Aku Ada Tirai Yang Nyinglet Itu Ya Apa Si Tirai Yang Rumah Membatas Gak Pintu Jadi Hordeng Jandela Ya Kayak Gitu Kayak Hordeng Lagi Dibuka Tirainya Itu kan Romantis Juga Kadang Ya Kalau Buka Eh Istri Aku Eh Ma'am Eh Papa Ih Kangen Nah Ketika Dibuka Tirai Itu Kemudian Ketika Diputai Mas Subhanallah Ada Itu Cukurang Teh Barang Subhanallah 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 Asli Pab Deg Degan Wajilat Sekulubuhum Bergetar Hatiku Subhanallah Ya Insya Allah Memang Menjodoh Kayaklah Kerudung Biru Atau Kerudung Hideng Eh Itu Pemajikan Orang Itu Biru Tapi Akhirnya Sampai Sekarang Alhamdulillah Menikah Berada Pertemuannya Romantis Itu kan Kalo Ngedemenin Orang Yang Taruh Lucu Gimana Ya Kadang Suka Pengen Akol Juga Siap Jadi kan Pak Cicing Cicing Teh Teh Jadi Pak Diam Diam Sokat Ngobrol Oh Iya Namanya Siapa Kan Gak Senyawa Kenapa Harus Tanya Nama Lagi Tanya Kebiasaan Detail Nanyanya Harus Detail Nanyanya Detail Hanya Bukan Hanya Mengenang Nama Kebiasaannya Karena Yang Paling Tahu Tentang Diri Kita Adalah Yang Pertama Allah Yang Kedua Yang Paling Tahu Tentang Diri Kita Adalah Diri Kita Sendiri Yang Ketiga Yang Paling Tahu Tentang Diri Kita Adalah Orang Tua Maka Datang Seorang Wanita Ke rumah Seorang Laki Laki Ketika Sedang Kebalikannya Ketika Sedang Taruh Masak Men Hitbahnya Mau Hitbahnya Tanya Kepada Orang Tuanya Mah Kalau Si A Memang Di rumah Kayak Gimana Kalau Di luar Rajin Banget Kajiannya Dari Kajian Siang Ustadz Epi Waktu Itu Kajian Sorenya Ustadz Hanan Ataki Sampai Kajian Kang Boni Dia Stand By Bahkan Ternyata Emang Gak Punya Angkos Kemudian Kata Ibunya Bilang Si Dede Subuh Hese Di Hudang Subuh Kaburangan Isake Sare Diritah Meligalon Menihara Reset Tuh Ketahuan Ketika Di rumah Keteliatan Sekarang Kayak Yang sole Kita Yang ada Disini Di Marasjir Kalau Kaki Kena Tembok Juga Astagfirullahal Azim Ya Allah Balik Ngerok Semoga Sakit Ini Menjadi Pengugur Dosa Ya Allah Ari Di Mama Repot Beda Kadang Kita Di rumah Sama Di Luar Kenapa Kadang Kita Semangat Dilihat Orang Semangat Ketika Dilihat Dan Semangat Ketika Ada Yang Muji Semangat Luar Biasa Uhti Ucan Uhti Cantik Ucan Uhti Cantik Hijabnya Luar Biasa Begitu Anggun Ketika Berjalan Mau Makan Juga Sedikit Sedikit Kalau Bersin Juga Subhan Gitu Semuanya Wah Kayaknya Ngeliat Kayaknya Wah Ini Uhti Luar Biasa Kayaknya Anggun Banget Sikapnya Mau Makan Sedikit Sedikit Mau Minum Juga Aridi Imama Kolok 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 Dahar Barikir Astagfirullah Azim Ya Allah Subhanallah Baringudut Samsuri Wah Ngeri 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 Ya Jadi yang pertama Tadi teh Pilar Ubudiah Yang pertama Adalah Cinta Kepada Allah Subhanahu Atala Pilar Tiga pilar Tadi Apon ya Mohon maaf Mohon maaf Aduh Jatuh Harusnya tadi Pura-pura Ngambil juga Terus tangan kita Pegang-pegang Terus Pak liat-liat Eh Kamu Tiga Pilar Ubudiah Satu Hub Atau Cinta Kedua Hauf Atau Takut Ketiga Rojak Atau Harap Kenapa sayang? Umi Umi ada? Oh abinya disitu Ya Subhanallah Salah satunya Quran Surat Al-Ma'idah Untuk bentuk cinta ya Al-Ma'idah Ayat 54 Betapa cintanya Seorang yang beriman itu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Quran Surat Al-Baqarah Ayat 165 Betapa cintanya Seorang yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallazina amanu Asyadduhu balillah Sesungguhnya Orang yang beriman itu Dan ternyata Orang yang beriman itu Cintanya Teramat sangat besar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita Ketika ingat Konsep cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Semakin dekat Dengan Allah Mudah bagi Allah Untuk mengabulkan Apa yang kita butuhkan Justru ketika kita Jauh kepada Allah Jauh dari Allah Bahkan kecewa Kepada Allah Atas apa yang Telah diberikannya Kita udah pacaran Hampir 7 tahun Kemudian putus Insya Allah Terus kita kemudian Stress Bahkan ada yang Udah cetak undangan Udah piting Baju nikah Gaun Apa Gaun Nikahnya Apa namanya Beridal Beridal Salon ya Dan salonnya Karena saya tidak Maka resepsi Waktu itu Saya bilang sama istri saya Yang penting Sederhana aja Yang penting Akat nikah Selesai Yaudah Nggak usah Maka Beridal Beridalan Yang Macem-macem Tapi untuk Membahagiakan istri Istri ingin Dandan Tercantik Ketika hari Pernikahannya Maka saya Siapkan Makeup Artis Mua Mua yang terbaik Untuk mendadani Istri saya Dan ketika istri Datang ketika Akat nikah Memang luar biasa Pada saat itu Gemetarnya Berbeda Melihat istri Dengan wajah Subhanallah Benget Di bodasan Subhanallah Ya Bibir Di beroman Ya Gitu Tapi Bohengnya Tidak hidang Alhamdulillah Kalau istri Memang kan Chinese Jadi putih Semuanya Subhanallah Dan melihatnya Gemetar Apalagi ketika Ngecapkan Misakon Golizo Ya Ketika Ayahnya Mengatakan Saya nikahkan Nah Subhanallah Itu Aduh Gumpur Asli Saya sampai Keringetan Itu Tangan saya Basah Bibir saya Basah Semua basah Sawak-awak Memang Kesang itu kan Luar biasa Maka kemudian Ketika mengatakan Saya terima Nikahnya Laki banget Kayaknya Betapa Pecundangnya Saya dulu Hanya mengatakan Aku Cinta kamu Diterima gak Kamu mau gak Jadi pacar aku Bih Putus Lagi Terus kita bilang Kamu cintaku yang selama Kamu cinta Aku cinta sama kamu selamanya Eh putus deh Jadian lagi Bilang gitu lagi Kamu cinta aku yang terakhir Eh putus deh Oh terus Sampai kapan itu Gak beres-beres Gak pernah benar-benar Cinta kita kepada Seorang wanita Cintanya seorang laki-laki Dibuktikan ketika Akat nikah Bahkan ketika Akat nikah pun Belum tentu Laki-laki itu setia Belum tentu Kenapa Karena kalau misalkan Dia tidak sesuai Dengan tujuan kita Maka bagaimana caranya Suami bisa setia Sama kita Kalau tujuannya Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang tadi Part yang pertama Menjelaskan Bagaimana kita Perlu mencari Pasangan yang Sesuai Dengan tujuan kita Mau kemana kita Mau beribadah kepada Allah Maka kalau mau beribadah Kepada Allah Pasangan kita Benar-benar diajak Untuk sama Pengen ketujuan yang kesana Maka kalau teteh Berharap mendapatkan Laki-laki yang soleha Gak mungkin bisa dapat Kalau teteh Tidak mensolehkan diri Soleha Teteh konsentrasi Teteh gak mungkin Dapat laki-laki yang soleh Kalau teteh Tidak mensolehahkan Diri teteh Aku mah hangat Bahasa anak berada Ya Gak bisa Sekarang kita lihat Qurannya Silahkan dilihat dari Quran Surat An-Nur Kita buka Ya Kupas tuntas Sorry-sorry Yang pertama Silahkan buka Quran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Nya dulu Quran Surat Al-Baqarah Quran Surat Al-Baqarah Itu surat keberapa? Masya Allah Ih hatam ya Berarti ya Ini nanti ada caranya disini Kalau An-Nur Quran Surat An-Nur 30-32 Ini adalah Ini Kalau yang Al-Baqarah ini Cara kita Harus memilih yang beriman Cara kita memilih Karena Quran Surat An-Nur Cara untuk Sorry bukan cara Perintah untuk Perintah untuk Joms Perintah untuk yang masih jomblo sejati Joms maka pakai S Kalau dalam bahasa Inggris Maka S itu banyak Berarti jomblo yang banyak Joms Joms Jomblo yang bertebaran Ini lihat yang di Quran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Ini jam sampai 20.25 Saya Closing Nanti saya siasih tanya jawab Kemudian Baru kita ngobrol Lihat Dan janganlah kamu nikahi Perempuan musrik Sebelum mereka beriman Sungguh hamba sahaya Perempuan yang beriman Lebih baik Daripada Perempuan musrik Meskipun Dia menarik hatimu Buat ikhwan Dan Janganlah Kamu nikahkan Orang Laki-laki musrik Dengan perempuan Yang beriman Sebelum mereka beriman Kenapa? Sungguh Hamba sahaya Laki-laki Yang beriman Lebih baik Daripada Laki-laki musrik Meskipun Dia menarik hatimu Mereka Mengajak ke neraka Sedangkan Allah Mengajak ke surga Dan ampunan Dengan izinnya Menerangkan ayat-ayatnya Kepada manusia Agar mereka Mengambil pelajaran Ini pertama Meskipun datang Seorang wanita Cantik Tapi belum beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Brother Meskipun Begitu menarik Hati kita Mending memilih Seorang wanita Yang rata-ratanya Mungkin di bawah Grade-nya Biasa-biasa aja Sebenarnya Tapi dia beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mending kita milih Yang itu Brother Kalau seorang wanita Daripada berharap Kepada seorang Laki-laki Yang catatnya Luar biasa Putih Bersih Komedonya Tidak ada Bahkan rambutnya Dia senangnya Ke masjid Pilih yang begini Kenapa Mereka Mengajak kalian Kepada neraka Sedangkan Allah Mengantarkan kita Untuk sampai Kepada surga Memang Kriteria Memilih pasangan Itu ada Empat kriteria Yang pertama Walima liha Hartanya Kemudian Keturunannya Ini tidak hanya berlaku Bagi seorang Laki-laki Tapi buat seorang Wanita juga Berlaku Jamaliha Bukan cantik ya Cantik atau cakep Cantik itu relatif ya Kalau jelek Mutlak memang Walidiniha Agamanya Agamanya Yang keempat Agamanya Kemudian dilanjutkan Di hadis itu Seandainya engkau ingin Selamat Maka pilihlah Yang terbaik Agamanya Hartanya Yang dimaksudkan Dengan harta Hartanya Yang senantiasa Dia bawa Bukan kaya Bukan kekayaan Secara Barangnya saja Atau Kendaranya saja Tapi bisa dilihat juga Dengan kaya akan Ilmunya Misalkan Kaya akan Manfaatnya Kebermanfaatannya Kaya akan Amal solehnya Kemudian yang disebut Dengan keturunannya Kedudukannya Artinya punya roots Yang baik Karena anak itu Biasanya Ayahnya Atau keluarganya Kadang Kalau pohon itu Menjatuhkan buah Tidak pernah jauh Jatuh dari Buahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Allah Error gitu Tadi Kalau pohon itu Tidak pernah Menjatuhkan buah Jatuh dari Subhanallah Anak tadi Harusnya ke UPI Gak jadi Brother Anak luar biasa Pingsan di jalannya Tapi Alhamdulillah Saya Ke kantor dulu Sore-sore Ada di TSB Minimal Dalam satu hari ini Harus ada agenda dakwah Yang terjalankan Jadi satu Dilaporkan UPI Karena tidak kuat Raga untuk sampai ke sana Untuk ngegas Paul Remsa Utik Susah Tambah hujan Luar biasa Tapi Alhamdulillah Maghrib Bada Asar Jam limaan Sudah rumayan baik Baru kemudian Berangkat ke sini Alhamdulillah Dalam keadaan sehat Tadi pagi memang Siaran sudah rumayan Ngedrop juga Tapi Alhamdulillah Allah jaga Kesehatannya Jadi untuk bisa Masih hidup lah Karena cita-cita kan Meninggal di atas mimbar Jadi pengen Meninggal di atas mimbar Ker-kir Ker-disut Maut Viral Pasti Bukan ngejar Viralnya Sebenernya Supaya jadi contoh Alhamdulillah Kalau bisa begitu Tapi ya Begitulah Yang namanya Husnul Khotimah Itu memang Dijemput Dan disiapkan Diciptakan Itu beradaan Husnul Khotimah Direncanakan Kalau Antum Pengen Husnul Khotimah Tapi gak pernah Sholat Kan bukan Gak dapet Kalau Husnul Khotimah Terus Disiapkan Wah mungkin Saya mati nanti Malam nih Tahajud Ayo Oh mungkin Dua nih Saya mati Dua Ayo Pas duhur Sholat Kemarin Tadi pagi Itu Imam Masjid Agung Cibiru Meninggal Eh sorry Ujung berung Meninggal Lagi sholat subuh Habis sholat subuh Beres sholat subuh Sujud terakhir Meninggal Dih Alhamdulillah Itu syahid Insyaallah Kita mau diwafatkan Dalam keadaan apa Berada Kalau diwafatkan Dalam keadaan Sedang kajian Syahid Insyaallah Syahid Antum Menahan lapar Dari tadi kan Perut murilit Jantung deg-degan Napas sudah Tapi masih Semangat Ikut kajian Itu insyaallah Berada Insyaallah Al jaza Ala kodril Masako Semakin besar Rintangannya Semakin besar Tantangannya Semakin besar Pahalanya Buah tidak pernah Jatuh jauh Dari pohonnya Tikitik Naik seorang anak Ngambil pohon Mangga tetangga Ketahuan sama tetangganya Eh Ngambil Buah-buah Buah kami Saya laporkan Kepada ayah kamu Ya Si budak nani Ngalika luhur Beh-beh Kak panggih Beh Pabena di luhur Juinan Itulah artinya Makanya tadi teh Sebenernya Kriteria ini Pernikahan itu Nggak akan pernah jauh Satu Dari keluarga kita Menjemput jodoh itu Nggak akan pernah jauh Yang kedua Dari teman Yang ketiga Dari guru Yang dipastikan ini Yang dipastikan ini semua Tahu Sama-sama Untuk Beribadah Kepada Beribadah Kepada Allah Keluarga Teman guru Nggak akan jauh ini Sebenernya teh Enough Where is it Cimani And where do you come from Oh I'm from Mountain Hello What is What is that Apa itu Mountain Hello Gunung Halu Subhanallah Macem-macem Nih orang Nah Temen Gimana temennya Kenalan sama temen kita Kiri kanan Depan belakang Kenalan Assalamualaikum Brother Siapa namanya Rudy Dari mana Ruth Dari KOPO Wow KOPO Kayaknya jauh banget Macet Tapi udah nggak macet lagi kan Sekarang KOPO is awesome Korea KOPO area Kenalan Sama temennya Udah kenalan Alhamdulillah Antung belum nikah juga Belum Wah Masya Allah Antung udah nikah Alhamdulillah saya udah Wah Alhamdulillah udah Punya adik Ya saya punya adik Udah nikah Belum Kira-kira gimana tuh Kan bisa di lobby Jadinya berada Temen kita Gimana temen kita Jodohnya gimana temen kita Kalau kita nyari sama temen yang Temen yang nggak soleh Ya susah dapetnya yang soleh Brother Sister Villa Kalau kita nyari jodoh yang soleh Nyarinya sama temen yang nggak soleh Susah dapetnya Maka kemudian Kita harus cari temen Yang soleh Dan soleh Bersyukur punya temen Di kiri kanan kita Yang senantiasa Mengingatkan di kajian Brother and sister Villa Kalau kita kajian Diingetin sama dia Sis Mau kajian nggak? Kamu mau kajian nggak? Aku mau Kalau kamu mau Aku juga mau Kalau kamu nggak Aku juga nggak Oh gitu ya Jadi kalau aku ke surga Kamu mau ke surga? Mau Kalau kamu ke neraka Aku ikut ke neraka Berarti gitu Nggak mau brother Punya komitmen Dalam diri kita Kita pilih temen Berdasarkan yang cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Indikator tiga pilar ini Bisa terhidupkan Brother Temen-temen yang senantiasa Cinta sama Allah Takutnya sama Allah Harapnya sama Allah Nongkrong sama temen-temen Yang sering sholat Ketika azan Jangankan ketika azan Sebelum azan Udah ngingetin kita Bro Bentar lagi mau azan Ayo ke masjid Punya temen yang soleh Yang punya tiga pilar ubudiah ini Tapi kalau nggak punya temen yang soleh Soba Azan-azan Sholat Nge-nge Kalem lah Sabah tanggula Itu sabah tanggula Sholat ini azan brother Allahu akbar Allahu akbar Allah manggil kita Four times Empat kali dikatakan Allahu akbar Allahu akbar Tetap kita nggak yakin Allah yang maha besar Apa yang menjadikan kita Menahan langkah kaki kita Untuk tidak ke masjid Nggak mulai sholat Maka setiap kajian Kalau nggak menambah Semangat kita dalam beribadah Ada yang salah ini Ada yang salah Bukan hanya salah dari penceramannya Bukan hanya dari ustaznya kadangnya Kitanya sudah memberitahu Kitanya sudah saling ingetin Tapi kitanya yang bener-bener Nggak mau berubah Jadi dipertanyakan Kita nih pengen menjadi orang-orang Yang bener-bener-bener nggak? Bener-bener-bener Pengen menjadi yang bener-bener baik gitu Baik menjadi benar gitu Karena baik belum tentu benar Benar sudah pasti Baik Brother and sister Vila dalam proses sijrah kita Jangan pernah kita mencoba Untuk menyerah Dan jangan pernah menyerah Untuk mencoba Jangan pernah mencoba Untuk menyerah Dan jangan pernah menyerah Untuk mencoba Gagal Mulai lagi Gagal Mulai lagi Kalau kita benar-benar ingin menikah Pantaskan diri kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanamkan tiga pilar Ubudiyah dalam diri kita Hayuk mulai Kerangka ibadah itu Luas ibadah itu Ibadah itu ada tiga Ibadah hati Ada lisan Ada badan Ini ibadah Hati kita Beribadah kepada Allah Dengan zikir kita Tawakal kita Sabar kita Ikhlas kita Hati Lisan Beribadah dengan senantiasa Saling mengingatkan di jalan Allah Zikir kita Setiap selesai sholat Saidul istighfar Setiap pagi dan petang Badan kita Senantiasa dipakai untuk Sholat Zakat Datang ke majlis Ketika badan kita Dipakai untuk Terus beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Insya'u Allah dekatkan Jodoh itu luar biasa Sama kayak konsep Rejeki Konsep Quran Surat At-Talak Ayat 2 sampai 3 Allah datangkan Rejeki itu Dari arah yang Tidak disangka-sangka Tidak diduga-duga Bukankah jodoh itu Kadang surprise Brother Saya Alhamdulillah Menikah dengan Seorang wanita Yang ternyata Teman SMP saya Itu surprise Kalau saya tahu Dari SMP Sudah saya nikahi dia Cuman kan Enggak Brother Tapi gak senaja juga Aku gak senaja Aku Masya Allah Saya Kan gak sengaja juga Kang Boni Kemudian ngambil Album kenangan SMP Ditingali Wah iya nunggu senikah Coret Nunggu senikah Coret Enggak gitu juga Tetap aja Jalan aja Biasa Nanti Allah yang pertemukan Dan cara Allah mempertemukan Dengan jodoh kita Jamik Cantik Allah itu Maharomantis Brother Dia punya cara yang indah Untuk bertemukan kita Dengan siapa yang kita cinta Dengan cara yang terbaik Ah bukti Maka kalau kita benar-benar Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pantaskan diri kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi yang sudah menikah Berharap suami kita Menjadi yang suami yang baik Dan benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Maka solehkan diri kita dulu Dekati diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta sama Allah Ya Allah Saya sudah yakin Ya Allah Saya ingin berubah Menjadi lebih baik Ada pertobatan Seorang artis Yang luar biasa Inisial KP Dan beliau Itu dulu Idola kan Aku juga Idola lah Ngeliatnya Ya Lamanya laki-laki Ngeliat yang cantik kan Luar biasa Brother Tapi liat air matanya Mengalir Ketika dia katakan Saya takut Ada dosa jariah Bukan Amal jariah Dosa jariah Maka saya minta Untuk semua Menghapus Foto-foto saya Video saya Saya takut Kepada Allah Saya ingin Menjadi muslimah Yang istiqomah Di jalan Allah Subhanallah Liat Dunia akan menjauhinya Dunia akan menjauhinya Asli Brother Gak akan dipakai lagi Nanti misalkan Di beberapa film Gak akan dipakai lagi Di beberapa iklan Atau di beberapa program Televisi Mungkin dia tidak akan Dipakai lagi Dia tidak mulia Di Indonesia mungkin Di mata penghibur Penonton di Indonesia Tapi pastikan Dia mulia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan taubatnya Maka saya Sampai nangis Sama istri saya Bilang Ya Allah Apa ini Tandanya Artis-artis Sudah banyak yang berhijrah Dari yang tadinya Pupu lucunan Apa Pupu lucunan Bahasa Indonesia Apa itu ya Hah Seksi 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 Ya maaf Seksi Tapi sekarang Semua sudah berhijab Satu persatu Istri Dari Artis inisial AU Sudah hijrah Berhijab Dengan dakwah Yang saya tahu Bertahun-tahun Mendakwahi Kemudian Tadi ya KP Walaupun Ada yang lepas hijab Juga Tidak usah mikir Yang begitu Tapi yang saya pikirkan Terus berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hak mereka Untuk membenci Hijab kita Hak mereka Hak mereka Untuk membenci Hijrah kita Hak mereka Untuk benci Sama kita Ketika kita Sholat Ketika kita Tidak mau Berpacaran Hak mereka Tapi kewajiban Kita adalah Tetap bersikap Baik kepada Mereka Hak mereka Membenci Islam Kewajiban kita Tetap memberikan Nilai-nilai Islam Yang terbaik Kepada mereka Hak mereka Mau berpacaran Hak mereka Tidak mau ke masjid Hak mereka Tidak mau sholat Tapi kewajiban kita Terus mengingatkan Untuk mereka Bisa putus Ngumpul Sama teman-teman Yang masih pacaran Riungku barudak Sing putus Sing putus Sing putus Insya Allah Bajak handphonenya Lakukan berbagai cara Subhanallah ya Jahat banget Tidak ya Tidak sampai segitunya Kakuran surat At-Talak Ayat 2 dan 3 Allah datangkan Rezeki Dari arah Yang tidak disangka-sangka Dan tidak diduga-duga Dan menariknya Allah selalu punya cara Untuk membuat kita Bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memaksa kita Untuk sakit hati Allah putuskan kita Dengan seseorang Yang kita pandang Dia yang terbaik Meskipun dia Rajin ngaji Meskipun hafalan Kurannya baik Tapi ternyata Misalkan tidak bisa Memuliakan seorang wanita Masya Allah Menetes air mata luka Dari seorang wanita Seandainya wanita Kemudian terluka Melakukan kesalahan Dalam hubungan rumah tangga Tolong jangan salahkan wanitanya Salahkan diri kita Kenapa kita tidak Mengajarkan kepada istri kita Jangan kemudian kita Salahkan Kamu dasar Wanita gak solehah banget Gak ngerti banget Gimana muliakan suami Jangan salahkan wanitanya Salahkan diri kita Apa yang sudah kita ajarkan Kepada wanita kita Tolong jangan hinakan wanitain Brother and sister Maka selama kita Masih beriman Kepada Allah Tanamkan tiga pilar ini Dalam kehidupan kita Cinta Takut Dan harap kita Hanya kepada Allah Ketika mau bermaksia Takutlah kepada Allah Karena Allah Maha menyaksikan Ketika ada yang Seseorang wanita Kemudian mendekati kita Mengatakan cintanya Untuk kemudian Berpacaran Mantan yang lama Tak jumpa Kemudian ketika bertemu Dia semakin cantik Ternyata Seksinya luar biasa Yang jalannya juga Udah Ginda tuh Ininya Masya Allah Udah tengging-tengging Nauzubillah Jangan Kemudian tertarik Untuk bermaksiat kembali Jangan tarik aku Kembali kepada Kemaksiatan Katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Silahkan sampaikan Kepada Allah Ya Allah Sifulan Sifulan Dan Sifulan Ada lagi yang lain Yang terbaik Ya Allah Silahkan kau hadirkan Siapa yang terbaik Di antara mereka Pilihkan yang terbaik Menurutmu Ya Allah Jangan memaksakan Satu nama Kepada Allah Tapi berikan Pilihan yang terbaik Menurut Allah Brother Jangan paksakan Satu nama Jangan paksakan Satu nama Berikan pilihan Kepada Allah Ya Allah Yang terbaik Menurutmu Ya Allah Jangan Diambil Satu nama Dititipkan Dalam Sepertiga doa Lebih enak Random namanya Yang banyak Minta Yang banyak Sama Allah Ya Allah Berikan wanita Yang terbaik Yang mampu Membahagiakanku Dunia dan akhirat Yang mampu Menjaga anak-anakku Untuk mendidik Anak-anakku Menjadi anak yang Soleh dan soleha Ya Allah Belikan seorang wanita Yang menenangkan hatiku Yang ketika berjumpa Tenang rasanya Rasulullah Muhammad S.A.W Beres dari Gua Hiro Berjalan menemui Khadijah di rumah Ketika bertemu dengan Khadijah Ketika menatap Khadijah Hilang setengah masalahnya Kebayang gak? Padahal Zainab Dengan Khadijah Itu cantikan Zainab Kalau berbicara fisik Tapi justru Wanita yang dicintai Oleh Rasulullah S.A.W Yang begitu dicintai Adalah Khadijah Maka ketika Khadijah Bertemu dengan Rasulullah Menatap Baru ditatap Baru melihat Baru melihat Wajah Khadijah Sudah hilang setengah Masalah dari Rasulullah Baru melihat Brother Apa yang terjadi Seandainya laki-laki pulang ke rumah Menatap istri Bukan menghilang masalah setengah Bertambah masalah serumah Subhanallah Gak jadi penyejuk hati Maka istri pun harus menjadi istri yang terbaik Menurut Allah Gimana cara menjadi istri yang terbaik Sabar Teteh menahan lisan Sabar menahan lisan Sabar menahan perasaan Sabar dengan badannya Nget Suami yang datang terbaik ketika datang Sok siapkan Dengan cara yang terbaik Kalau pacar mah Bisa diharap lah Putusin aja Gak bener-bener sayang juga sama kita Teteh Tapi kang Dia romantis kang Dia sudah melakukan yang sama-sama mantan-mantannya Kayak gitu juga Copy, paste Copy, paste Semua metodenya dia pakai juga Sama juga Subhanallah Maka yang kita pilihkan Jalan yang hari ini kita pilih adalah Untuk lebih taat kepada Allah SWT Silahkan cari kriterianya Allah sudah memilih kriterianya Orang yang beriman Mendapatkan seseorang yang beriman lagi Seorang wanita yang soleha Mendapatkan pria yang tidak soleh Jangan Lihat Seorang laki-laki yang ada disini Dia sudah siap menikah Dengan segala kekurangan yang dia miliki Dan siap menerima segala kekurangan Apa adanya Mungkin pas-pasan secara wajah Ataupun secara penghasilan Tapi dia yang akan menenangkan hatimu Yang tidak akan pernah buat masalah Cuma teh Kita punya cowok tampan Berwajah artis korea Tapi bikin deg-degan sok Gak tenang Si AA kemananya Update statusnya lagi di kafe Disukain sama pegawai kafe Coba Setiap jalan Diminta foto Stres itu punya suami kayak gitu teh Entah kelihat punya suami Mending yang begini mah Gak apa-apa Yang kadang era mau keondangan Kita sih kadangnya Tapi Subhanallah Kita pilihkan yang terbaik Menurut Allah SWT Silahkan lihat Ini terakhir dulu ya Silahkan Quran Surat An-Nur Ini Nanti ngurut nih Kalau Quran Surat An-Nur 30 31 32 Insya Allah Sudah mudahan yang jauh rumahnya ya Diberikan kesehatan oleh Allah Lihat dari 30 lah Allah SWT Alhamdulillah 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 Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Dan memelihara Kemaluannya Maaf Menjaga kemaluan mereka Untuk menahan nafsunya berarti ya Yang demikian itu Lebih suci bagi mereka Sungguh Allah mengetahui Apa yang mereka perbuat Laki-laki Jaga pandangan Dan jaga kemaluannya Suka deg-degan memang Mohon maaf ya Bagi laki-laki kan Kadang kita suka Meledak-ledak ya Apa ini Hawa nafsu kita Hotpants Bertebaran Dimana-mana Apalagi kalau antum Ke daerah setiap budi Kan itu Ngetes iman banget Masuk ke daerah Yang namanya Mau saya Sebutkan inisial saja ya PVJ Itu inisial kan Inisial Lihat ketika antum masuk Itu Itu ngetes iman banget Kalau gak sama istri Susah Kasih kalau beres dari PVJ Langsung pulang ke rumah Ingat sama istri Mamam sayang Kangen sama mamam Nah masalahnya Kalau jomblo pulang ke rumah Rekan Aduh Nyokot guling Singloba guling Nah lihat Satu Jaga pandangan Yang kedua Tahan kemaluan Susah menahan gejolak Yang ada dalam jiwa Jangan cari-cari masalah Untuk membangkitkan Hawa nafsu kita Ingat Laki-laki itu Hawa nafsunya Kebangkitannya luar biasa Agresif Mohon maaf Sorry pisan Sorry Laki-laki Memiliki kemaluan Memang membuatnya menonjol Maka menandakan Dia memang lebih agresif Dalam urusan Sexual Dia punya Nafsu yang meledak-ledak Maka ketika ini Jangan cari-cari masalah Joms Jangan cari-cari masalah Dengan kita Follow akun-akun Wanita Yang seksi Atau Uhti-uhhti Cantik juga Jangan di follow Ucan-ucan Jangan di follow Itu nyiksa sama kita Brother Kita setiap dia posting Kita ber Haa Iyuh Sigan Api panjikan Pas di scroll Yang ini Di scroll lagi Tapi Biarkan jomblo berimajinasi Susah jadinya Udah Unfollow Semua brother Unfollow Hindari kita Jangan cari-cari masalah Buat ngeliat wanita Kalau wanita Ngeliat wanita yang cantik Tundukkan pandangan kita Stop Itu aja Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Astagfirullahaladzim Bismillah Ya Allah Mudah-mudahan Ya Allah Jodoh Hehehe Kemaasih gitu Istighfar Istighfar Jaga kemaluannya Sungguh Allah mengetahui Apa yang kamu perbuat Allah tahu Kita lagi sendiri Brother Kita lagi kebingungan sendiri Di kosan Di rumah Di kamar Sinyal wifi tinggi Laptop dibuka Mau buka situs apaan tuh Ngeliat ada iklan Kan suka ada yang Pop ads gitu Ding Pop ads Menambah 15 sampai 30 cm Silahkan Klik Wah Deg-degan Ini ada belum yang Membesarkan payudara Wah Itu Coba lihat Sekarang iklan tuh jahat Sekarang Kita dipaksa untuk Maksiat ketika buka internet Itu brother Maka jangan cari-cari masalah lah Jangan cari masalah Kalau sekiranya penting Antum melihat youtube Lihat yang benar-benar pentingnya aja Kadang kita ngeliat di instagram itu Kita lihat di kolom Searchnya itu Di searchnya kita lihat Uyuy Terus nambah itu nantinya Kelipatannya Dan seorang laki-laki ketika sudah kecanduan masalah pornografi Dia akan menciut otak depannya Secara ilmu neuroscience Front cortexnya mengecil Maka sulit membedakan mana yang baik Mana yang salah Buruk Mana yang benar Mana yang salah Menciut ini brother Jadi akhirnya pikirannya mohon maaf Negatif terus Otaknya jadi kayak Apa namanya Pikiran kotor Ingatnya kayak Keseks-seks gitu lah Dia jadi Ya gitu Banyak sekarang kasusnya soalnya Anak SD Coba anak SD Sudah dipaksa untuk melakukan hubungan Seksual Nah lihat Sekarang yang wanitanya Ada yang wanita di kelanjutannya Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman Kalau untuk perempuan lebih panjang Maka hati-hati Kalau laki-laki Jaga pandangan Jaga kemaluan Ini lihat laki-laki Ikhwan Akhwat sekarang Buat akhwat filah Yang pertama Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya Satu Menjaga pandangannya Yang kedua Dan memelihara kemaluannya Dan janganlah menampakkan perhiasannya Auratnya Kecuali yang biasa terlihat Lapak tangan Dan Muka Dan hendaklah mereka menutupkan kain hijabnya ke dadanya Jadi hijabnya Menutupi dadanya Panjang hijabnya Meskipun kadang diteriaki seperti Apa? Kelelawar ya Gak apa-apa Kadang pakai bongker ya Cuka ing jorona lalaki Gak apa-apa Selama itu di jalan Allah Lakukanlah Jangan pernah sakit hati Ketika kita berada di jalan Allah Jangan pernah sakit hati Terus saja kita lempeng Meskipun ada yang menghina Kerudung ke dadanya Jadi lebar ya Kedadanya Dan itu tidak Ngepas Dan janganlah menampakkan perhiasannya Auratnya Kecuali kepada Nah ini baru turunan-turunan Turunannya Siapa saja yang tidak boleh melihat Aurat kita Dan janganlah mereka Mengentakkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Kebiasaan wanita Yahudi Itu mengenakan perhiasan di kakinya Jadi ngegencering itu Ini Gak ucing orang Maka nangnu gitu Dan namanya Semong Semong Nah 자면 Nah kalau wanita kadang suka ada yang pakai perhiasan di kakinya. Janganlah menghentakkan kakinya untuk kemudian diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Dan bertobatlah kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar termasuk orang-orang yang beruntung. Bagaimana cara bertobat yang terbaik? Seandainya kita tahu betapa besarnya nikmat Allah kepada kita, maka Allah katakan, engkau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan memperbaiki taubat dan amal-amal pahala kita. Ayo mulai dari sekarang yuk kita perbaiki nilai ibadah kita. Lihat ayat tiga-duanya, brother and sister villa. Dan nikahkanlah. Maka ada perantara di sini. Bagusnya ada perantara. Yang menghantarkan seorang wanita kepada laki-laki dan dari laki-laki kepada seorang wanita. Ada perantara yang mendampinginya. Dan nikahkanlah. Ingat. Kekecewaan seseorang yang melalui proses ta'aruf sampai menikah banyak. Yang bahkan menjadi kecewa terhadap pernikahannya karena lewat proses ta'aruf. Dia semudian tidak percaya lagi dengan ta'aruf. Ah, gak usah ta'aruf lah. Teman saya yang ta'aruf, ternyata nikahnya cuma bentar. Salah proses ta'arufnya, brother. Di sini lihat dulu, kurang tiga-dua. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membojang di antara kamu. Pasangkan. Dipertemukan. Ditemani. Kemudian, kemudian dipertemukan. Dipasangkan ketika ditemukan ini, didampingi. Dicek seberapa serius dia mau nikah. Kalau Antum sering datang ke kajian Kang Boni, minta ke Kang Boni nikah, Kang Boni tahu. Seberapa besar kekuatan teman-teman ingin menikah. Dan teman-teman akan dibuatkan form ubudiah. Untuk kemudian dikerjakan. Kalau benar-benar biasanya. Teman-teman saya yang di kopo, itu kalau mau menikah. Itu saya buatkan form ubudiahnya. Ngecek satu. Lima waktu sholatnya. Lima waktu sholat. Dua. Bacaan Quran. Dan hafalannya. Dan tahajud. Solu bilairi wa nasuniam. Juga shawumnya. Itu dibikinin form, brother. Nah, doakan. Saya lagi cari. Kalau bertemu sama teman yang ahli bikin program di handphone. Kalau bisa dimasukkan jadi program handphone. Alhamdulillah. Bisa dibuat di program handphone. Nah, itu ubudiah ini untuk meningkatkan kita, ibadah kita kepada Allah. Seberapa serius kita ingin menikah. Maka nanti dicek sholat kita. Coba ngisi waktu, brother. Sholat subuh jam berapa? Lihat, cek waktunya. Tadi sholat subuh jam delapan. Diisi jam delapan. Malu gak itu nulis? Nulisnya aja malu. Apalagi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hisaplah dirimu sebelum dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu. Nah, Kang Boni tahu tadi jamaah Kang Boni. Karena sering pengen ketemu. Dan pengen benar serius menikah. Maka kemudian diturunkan. Ayo, kalau pengen serius. Lakukan riadonya ini. Amalan-amalannya begini. Oke, ketika melakukan istri Kang Boni juga begitu kepada jamaahnya. Maka ketika yang ini sudah siap menikah. Ketika dipertemukan, saya sudah tahu seberapa kuat keimanannya. Setidaknya saya sudah tahu apa kebiasaannya. Maka ketika dipertemukan, bisa dijamin nih insya Allah. Begini karakternya, begini karakternya, begini karakternya. Karena Kang Boni bakal diminta pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menikahkan seseorang. Menikahkan seseorang, mendapatkan pahala. Tapi yang paling terbaik adalah pertanggung jawaban di hadapan Allah terhadap saya kenapa berani mempromosikan. Nah, ketika ada seseorang di Instagram Kang Boni. Kenal enggak? Ketemu enggak pernah? Kekajian enggak pernah? Tiba-tiba nge-DM Kang. Pengen jodoh Kang. Emang enggak orang dagang? Enggak, brother. Harus melalui prosesnya supaya kita kenal. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari sehambah-hambah saimu yang laki-laki dan perempuan. Ini lihat notes-nya. Dan jika mereka miskin atau kekurangan, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Badan sisir vila. Itu yang bisa saya sampaikan notes-nya. Bagaimana kita untuk sampai kepada jenjang pernikahan sebelumnya. Dari Ikhwan Ahwat, kalau ada yang mempertanyakan, silakan. Kalau ada yang ditulis juga, persilahkan. Tapi sebelumnya, ada yang ingin disampaikan. Yaitu yang pertama, kita ingin mengumumkan program sosial dari Anissa Community. Yaitu santunan kepada keluarga tak mampu. Pengobatan gratis, insya Allah yang akan diadakan pada tanggal 31 Maret. Mudah-mudahan kita akan berusaha untuk menyisikan harta kita. Nah, brother, salah satu ibadah itu adalah bersedekah ya. Bersedekah itu akan menghilangkan bencana dalam diri kita. Dan juga akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan ke dalam diri kita. Silakan kalau ada yang mau menafkah, menginfakkan hartanya. Sedekah ya, di jalan Allah SWT. Kalau ada yang mau bertanya, pakai kertas atau ini, silakan. Oh, ada kertas, silakan. InsyaAllah. Saya, satu pertanyaan dari Ikhwan dan satu pertanyaan dari Ahwat mungkin ya. Kalau ada pertanyaan dari Ahwat yang masih belum terjawab, mungkin bisa. Oh iya teh, boleh dituliskan? Subhanallah ini antung. Oke, maaf. Jika pertanyaannya keluar materi. Saya memiliki kebingungan, saya sudah lama tidak berpacaran. Bagus. Singkat cerita, saya berhijrah. Alhamdulillah. Lalu saya tertarik dengan wanita. Astagfirullah. Yang kebetulan teman sahabat saya. Lalu saya dikenalkan karena saya sudah berhijrah. Saya langsung meminta. Akan meminang wanita tersebut. Sesuai syariat Islam. Dan dalam proses hijrah itu, mantan saya mulai mendekat lagi. Hmm, iya, iya. Melak jagong, bakal muncul rumput. Melak rumput mah, mual datang jagong. Tahu gak? Menanam jagong tidak akan pernah tumbuh. Oh, kalau menanam jagong akan tumbuh rumput. Tapi kalau menanam rumput tidak akan pernah tumbuh jagong. Barang siapa yang menanamkan kebaikan, pasti akan muncul nilai kejahatan dalam diri kita. Keburukan itu bakal muncul. Kiri kanan kita itu. Yang gak suka itu bakal muncul. Tapi barang siapa yang menanam keburukan, kebaikan tidak akan pernah ikut muncul. Mantan mendekat lagi seperti kagum. Mantan saya pun mengajak langsung menikah. Sesuai syariat. Payu sih. Kayaknya hayang. Kayaknya itu hayang. Mantan ini lebih berat. Tetapi saya sudah terlanjur meminang teman sahabat saya itu kan. Dan jawabannya dari orang tuanya akan dijawab ketika di bulan Ramadan. Sambil ort-ortunya istiqoroh. Pertanyaannya. Mana yang harus saya pilih? Insya Allah. Lanjutkan menunggu. Atau memilih jawaban yang sudah pasti. Kalau disarankan memilih yang sudah pasti. Bagaimana cara berbicara pada ortu teman sahabat saya tersebut. Terima kasih. Selama masa ta'ruf. Masih bisa melakukan ta'ruf dengan yang lain. Tapi kalau sudah masuk masa khidbah. Tidak diperkenankan untuk mendatangi wanita. Atau menerima pinangan wanita lain. Kalau belum datang khidbahnya. Maka masih bisa memutuskan kita dengan siapa yang terbaik. Istiqoroh. Nah brother. Subhanallah. Doa kita itu bisa melesat ke langit. Tembus ke langit. Ketika kita baik ibadahnya. Ibadah kita terbaik. Maka minta kepada Allah di waktu-waktu yang terbaik. Ketika kajian sekarang nih. Perjalanan jauh antum dari motor. Doa aja. Ya Allah. Saya ini ada mantan. Saya ada si ini. Ya Allah. Ya Allah tolong yang terbaik. Ya Allah. Menurutmu yang mana ya Allah. Kalau ada seseorang yang memang sudah serius. Dijalani. Silahkan. Serius sama yang itu. Tapi kalau melihat kasus ini tadi. Yang kita sama mantan kita. Balik lagi dia menyatakan kagum sama kita. Bahkan pengen balikan lagi sama kita. Tapi belum ngobrol sama orang tuanya. Minta dulu yang pasti yang tadi. Yang sudah datang sama ke orang tuanya. Kita baik-baik. Silahkan minta kepada orang tua itu. Jawaban yang terbaik. Mereka istiqoroh. Kita juga istiqoroh. Minta sama Allah. Ya Allah. Di antara dua pilihan ini. Ya Allah. Silahkan. Yang terbaik menurutmu. Bisa jadi gak dua-duanya masalahnya. Bisa jadi gak dua-duanya. Bahkan bisa jadi kita meninggal sebelum itu. Gak ada yang tahu. Maka minta. Yang terbaik menurut Allah SWT. Ya Allah. Silahkan hadirkan. Kita tetapi terus progres yang pertama tadi. Jalani dulu yang pertama aja. Jalani dulu yang pertama. Sampai selesai. Tapi kita minta terus istiqoroh sama Allah. Ya Allah. Karena ini jawabannya Ramadan kan. Ini berapa bulan lagi kan Ramadan. 80 hari lagi. Bentar lagi Ramadan. Alhamdulillah tuh. Waktu-waktu di hijabah tuh. Makin muncul deket. Maka kalau begitu. Yaudah. Yang Ramadan kita bintang kepada Allah. Ya Allah. Segerakan ya Allah. Kalau bisa jawabannya sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Kalaupun tidak. Siapa yang terbaik menurutmu. Ya Allah. Silahkan dihadirkan. Jadi jalani dulu aja yang itu. Yang pertama. Ini Ahwat. Ahwat tadi. Oh yang Ahwat yang mana? Oh yang itu sini boleh teh. Saya yang Ahwat dulu ya. Sesuai perjanjian tadi. Maaf. Ya. Kenapa? Oh Ahwat jadi ada dua. Wah tulisannya pakai pensil. Tapi kalau nulisnya pakai pensil. Ahwat masih bagus ya. Kalau laki-laki kan. Bagaimana menasehati saudara teman yang tidak ingin menikah karena trauma dulu keluarga dan ayahnya tidak bertanggung jawab bahkan bercerai. Masya Allah. Trauma. Trauma. Kalau sudah trauma. Healing terapinya salah satunya adalah dengan terus ditemani dan diceritakan bagaimana hubungan yang tidak seperti yang dikhawatirkan. Terus diajak untuk berpikir realistis bahwa tidak semua di dunia ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kenyataan yang pahit yang harus kita terima. Kalaupun orang tua kita dulu pernah begitu. Ya sudah. Kita berharap yang terbaik dari hubungan kita ke depannya. Boleh. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak menikah gara-gara kita trauma. Ada yang banyak yang trauma itu sampai akhirnya dia malah justru jadi lesbi. Ngeri itu. Laki-laki trauma jadi homo. Coba. Eih. Jiji. Ngapain coba? Mau bijil budak oke? Gila. Jadi temani dulu teh karena yang trauma itu kejala sikis kan ya salah satunya. Maka temani dengan cara yang terbaik salah satunya dengan memberikan kelemah lembutan ketika datang kemudian bercerita dengan yang baik. Ceritakan-ceritakan sukses story pernikahan juga yang lain. Bahkan kalau bisa ajak ke kajian-kajian yang menceritakan tentang sukses story pernikahannya ya. Kayak misalkan kalau di Indonesia ada Abang Natariza dan Wardah Maulina itu ya. Ada juga Saipul Jamil dan Teteh Sonia-nya ya. Sok ceritakan betapa romantisnya mereka berdua menjalin ketaatan kepada Allah SWT. Jangan kemudian disupport. Kita jangan gitu lah. Ya. Nah sehatinya dengan cara yang terbaik. Karena dia ada trauma dengan seorang ayah. Emang ini luar biasa bagi para ayah. Di Indonesia ini kekurangan vitamin ayah. Kebetapa sayangnya ayah kepada anak kadang kurang mampu diperlihatkan kepada anak. Sehingga nanti anak hilang kasih sayang ayah. Padahal ayah itu harus menjauhkan dirinya dari gadget ketika bersama dengan anak gitu ya. Kalau mau berbagi momen bersama di gadgetnya gak masalah. Tapi jangan sampai kita memberikan gadget kepada anak gitu. Bahkan usia-usia dini. Bagaimana caranya agar tidak salah dalam mencintai seorang laki-laki. Dan agar ketika mencintai, cinta itu benar-benar karena Allah SWT. Luruskan niat kita karena Allah SWT. Innamal amalu bin niat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Maka niatkan kita ingin menikah karena berharap kepada Allah SWT. Satu, mencintai Allah. Yang kedua, cinta untuk dan karena Allah. Yang ketiga, meninggalkan sesuatu pun kita hanya karena mengharapkan kecintaan dari Allah SWT. Ridho dari Allah SWT. Maka sis, kalau ingin mencintai seorang laki-laki yang tidak salah. Perajari bagaimana kita mendekati laki-laki tersebut. Tadi lihat konsepnya ya. Ada dari keluarga. Ada dari teman. Ada dari guru kita. Maka ketika mencari seorang laki-laki. Lihat latar belakangnya. Backgroundnya. Pelajari backgroundnya. Dari mana dia. Jangan asal memilih. Oh dia jamah masjid trans misalkan. Udah lah pasti soleh. Cari dulu. Eksplorasi dulu ya. Dia seperti apa latar belakangnya. Apakah pernah mengalami kegagalan pernikahan sebelumnya. Kalaupun dia pernah mengalami kegagalan pernikahan sebelumnya. Kemudian bagaimana. Gak apa-apa. Antung misalkan perjaka. Sorry. Jomblo. Belum menikah misalkan ya. Ketika minta sama Allah. Kemudian ada yang mendekat. Seorang janda. Antung. Ngerima gak kira-kira. Hmm? Ada yang perawan. Ada yang janda. Mau yang mana? Mau yang. Yang masih mudah maksudnya. Bukan maksud mudah. Yang belum menikah sama janda. Milih yang mana? Yang janda. Lebih pengalaman. Masya Allah. Luar biasa Antung. Jadi brother. Ketika Allah hadirkan. Ketika kita siap menerima bagaimanapun keadaannya. Ya Allah. Minta yang terbaik sama Allah. Didatangkan nanti sama Allah. Yang terbaik. Siapapun itu. Siapapun. Mau yang janda. Mau yang belum menikah sekalipun. Untuk kemudian menikah. Terimain aja. Itu yang terbaik. Yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Bukan berarti. Mohon maaf. Kalau ada seorang wanita yang disini yang janda. Bukan berarti. Sudah tidak ada lagi. Kemudian. Jodohnya. Kemudian kita putus asa. Gak akan dapat ini. Maha ku. Lah apalah. Aku mah udah pernah nikah. Sekali. Dua kali. Wah udah kayaknya gak akan dapat laki-laki yang terbaik. Enggak justru. Taubat kita. Justru akan menghantarkan laki-laki yang terbaik kepada kita. Itu teh. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Begitu juga seorang laki-laki. Ketika laki-laki menjadi duda. Duda cinta. Dia misalkan udah menikah. Kemudian bercerai. Pengen nikah lagi. Kalau laki-laki kan cenderung lebih muda ya. Gitu ya. Untuk menikah lagi. Tapi memang ada beban moral biasanya. Sahabat saya juga ada. Yang sudah menikah. Kemudian cerai. Maka jadi duda. Kemudian ketika ingin menikah. Dia tanya. Mungkin gak saya mendapatkan wanita yang terbaik. Saya bilang mungkin. Sangat mungkin. Ketika seseorang bertobat kepada Allah. Justru Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ini pembuktian taubat kita di tadi. Dinilai-nilai ibadah yang bertambah berkualitas. Kajian kita makin berkualitas. Kajian kita makin naik pembahasannya. Gitu. Ya. Ada lagi? Terakhir ya. Oh ini yang tadi. Mana tadi? Oh pap mau minta abad moral. Ini yang tadi udah. Jika seorang ikhwan pernah menjanjikan sebuah pernikahan. Mengatasnamakan Allah. Kepada dua akhwat. Tara kagok sih ya. Jika seorang ikhwan pernah menjanjikan sebuah pernikahan. Mengatasnamakan Allah. Kepada dua orang akhwat. Tetapi beliau menarik janjinya. Membayar kafarat. Apakah itu dapat dilakukan dengan sah? Padahal di Quran surat An-Nahl. Ayat 91. Jika sudah berjanji atas nama Allah. Usahakan ditepati. Jika beliau ingin menepati janjinya. Kepada siapa beliau harus menunaikan janji itu? Cerita dan nyata dari teman anak. Terus kalau ditepati dari dua wanita itu dua-duanya gitu. Yang dihajarnya. Enggak. Bertobat kepada Allah SWT. Salah satu kalau ada yang bisa dinikahi, nikahi. Sudah berjanji bahkan berbicara. Demi Allah aku akan menikahimu. Nari itu. Ada tiga perkara. Yang bercandanya disebut serius itu. Satu menikah. Dua cerai. Ketiga rujuk. Bercandanya dibikin serius. Jadi mohon maaf. Misal. Aduh kalau misal anak bercanda juga ya jadinya ya. Misalkan gitu. Ada seorang wanita. Misalkan ngasih minum ke Kang Boni. Terus Kang Boni bilang. Alhamdulillah makasih. Mau gak jadi istri aku? Misalkan gitu ya. Terus kata bilang. Mau dong gitu ya. Terus aku bilang. Hahaha. Lain hahaha. Serius itu aku udah jadi. Karena bercandanya disebut serius. Hati-hati. Bercanda yang disebut serius ada tiga hal. Nikah, rujuk, cerai. Hati-hati kalau bercanda kita sama teman kita. Kan kadang ada akhwat yang posting ya. Uhti. Masya Allah hijabnya uhti. Cocok nih. Jadi pendamping aneh. Gitu ya. Terus dibales sama uhtinya teh. Emang uhtinya teh. Heu-heu-heu. Heu-heu. Maksudnya mah ya. Aku bangang bacanya heu-heu-heu. Heu-heu-heu. Jadi itu. Brother and sister Villa. Insya Allah. Udah ya. Suman segitu. Waktu sudah menunjukkan jam sembilan. Masya Allah. Saya mohonkan maaf kepada akhwat yang kemalaman. Saya mintakan kepada akhwat. Yang kesulitan untuk pulang. Menggunakan angkot. Kalau ada yang berombongan. Tiga atau empat orang. Silahkan hubungi panitia. Kita akan pasankan. Grab car. Atau. Go car. Ya. Gitu. Kalau akhwat ada yang naik motor. Hubungi panitia. Siapa yang jauh. Kalau wilayahnya baliknya ke daerah Soekarno-Hatta. Bareng sama Kang Boni. Cilenyi juga ada yang dari teman-teman dari Cilenyi disini. Yang Cimahi ada gak kesini? Laki-laki. Ada Cimahi. Tolong ya. Akhwat yang di Cimahi. Ini ada Ikhwan-Ikhwan juga yang dari Cimahi. Silahkan janjian di depan. Lihat ikuti ya. Pokoknya Ikhwan. Tolong ikuti wanita-wanita yang pulang dari Masjid TSB gitu ya. Dampingi mereka. Supaya aman sampai belokan ke rumah misalkan. Ke komplek lah gitu ya. Dijaga. Siap menjaga Akhwat? Siap. Yang Ikhwan yang pulangnya jauh. Yang dari Garut. Dari Tasik Malaya. Silahkan ketemu dengan Kang Boni atau Panitia. InsyaAllah. Kalau ada pembalas ganti transportasi. Saya siapkan. Dan buat Ikhwan juga yang rumahnya jauh. Yang belum sempat makan. Akhwat. Silahkan kontak juga Panitia. InsyaAllah kita akan berikan. Untuk makan. Ya. InsyaAllah. Supaya terjamin kita. Emang enak gitu. Kajian itu harus dibuat enak. Kayaknya Kang Boni bikin komunitas share it. Supaya berbagi makanan. Kalau disini kajian supaya enak. Makannya perutnya terjamin. Sehatnya terjamin. Ya. Enak kan gitu ya. Kajian gitu. Ya. Subhanallah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tadinya ingin berdoa bersama. Tapi. Sudah larut malam. Jadi. InsyaAllah. Silahkan Antum berdoa kepada Allah SWT. Sepulang dari sini. Kepada Allah SWT. Kita minta untuk diistikomahkan. Dan minta untuk kemudian diberikan kesehatan. Di jalan Allah SWT. Ikhwan dan akhwat. Yang di. Mahati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Ada part ketiga. Untuk membahas step-stepan. Sampai Antum menikah pokoknya. Saya akan menemani Antum. Aku mau kamu part tiga. Yang akan dilaksanakan. InsyaAllah. Bulan depan. Bulan April. Kita akan bahas step berikutnya. Setelah ini. Kita akan bahas tentang. Bagaimana. Cara ta'ruf yang terbaik. Untuk sampai ke tahap ta'ruf ya. Aku mau kamunya. Ketika sudah ditunjuk. Ataupun belum ditunjuknya. Maka kita akan temukan bersama. InsyaAllah. Karena jodoh itu rahasia Allah. Maka banyak-banyaklah berhubungan dekat dengan Allah SWT. Saya sekali lagi mohonkan maaf. Atas kekurangannya. Atas kehilafan saya. Mohon maaf atas lisan saya yang ada yang menyakiti. Ataupun ada yang kurang dimengerti. Ataupun ada lisan yang senantiasa dianggap kurang baik. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman maafkan saya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua sampai dengan rumah dengan selamat ya. InsyaAllah. Kabarin ya kalau sudah sampai rumah ya. DM di Instagram. Bikin instastory. Aku sudah di rumah nih pap gitu ya. Ya gelih juga sih. Ya ngabarin aja. Terutama akhwat ya. Tolong berkabar ke papap ya. Kalau sudah sampai rumah dengan selamat. InsyaAllah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.